Oke, selamat datang di playlist channel kita kali ini Playlist ini lebih ngebahas tentang bincang-bincang bersama ketua tim dari tim Barongsa yang ada di seluruh Jakarta Nama playlist ini yaitu Bincang Bersama Tien Lung Tentunya dengan salah satu bintang tamu kita kali ini Teman kita nih, salah satu ketua dari tim Barongsa yang ada di Jakarta Mungkin kita langsung aja kenalan kali ya Halo, apa kabar? Nah, mungkin dari teman-teman bisa dikenalin nama lengkap, nama tim, dan domisili dari mana? Halo, perkenalkan nama saya Niki Malik, saya owner Senlung Dragon Online Dance Jakarta Kami berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur Oke guys, udah dengar ya, dari Niki tentunya dengan nama tim Senlung ya? Iya Senlung Jakarta ya, udah pasti ya? Senlung Jakarta, kenapa saya bilang Senlung Jakarta? Contohnya kayak saya aja, Tien Lung ada di Surabaya kalau nggak salah Tien Lung, Surabaya Nah, jadi kita disini lebih presisi ya Jadi, Niki ini ketua dari tim Senlung Jakarta Nah, sekarang nih, gue mau nanya nih Awal, asal-muasal Senlung itu awalnya kayak gimana sih bisa terbentuk? Dan yang kedua, tahun berapa sih Senlung itu bisa terbentuk? Jadi, Senlung itu terbentuk dari sejarah dulu nih ya? Jadi, dulu kita, saya Ketua Perkumpulan Darma Kumala Darma Kumala Lenteng Xiajinkong yang di Jatinegara Jadi, dulu tuh minimnya pemain yang di Jakarta Jadi, kita berinisiatif buka di Bekasi untuk backup yang di Jakarta Oh, jadi kayak backup dari daerah? Daerah, buat di Jakarta nih Oh, buat backup yang di Jakarta ya? Oke siang Buat di BIO Setelah berjalannya waktu Ya, ada selisih paham sedikit Nah, akhirnya dari pihak BIO sama manajemen bareng, Shay Udah nggak ada kecocokan Akhirnya kami menarik diri dari BIO Nah, balik lagi ke Bekasi Di Bekasi kita coba bentuk Senlung lagi Ternyata masih ada crash juga di sana Akhirnya kami tetap balik lagi ke Jakarta Nah, di Jakarta akhirnya kita bagaimana caranya Ayo, kita bikin tim yang solid Bagaimana caranya Kita belajar mandiri Kita bentuk tim ini dari nol Kami berdiri dari tahun 2012 2012? 2012 Oh, 2012 Berarti kalau sekarang tuh udah berapa tahun tuh kurang lebih? Kurang lebih 11 tahun 11 tahun ya? Iya Cukup lama guys, 11 tahun Itu suka dukanya banyak dong ya? Banyak banget Banyak banget ya? Banyak Awal asal muasal nih Senlung ini berdiri Itu kurang lebih personilnya berapa? Pertama, kita Senlung tuh ada kurang lebih 13 orang 13 orang aja ya? Iya, 13 orang Oh, 13 orang 13 orang untuk tim barong saya itu termasuk mepet loh guys Bener ya? Pas-pasan Termasuk mepet Karena ya main gembreng aja udah Kalau yang standarnya udah 4 ya 4 Tambur 1 Kenong 1 Oh, perjuangannya lumayan tuh Lumayan Itu berapa lama tuh 13 orang? 13 orang Kita ada sampai 2 tahunan 2 tahun lebih 13 orang Karena waktu itu kan kita juga Dapet masukan Eh, Denung nih Lu kan ketua perkumpulan Lu harus bisa main liong juga Nah, kepikiran akhirnya Ayo coba deh Saya latihan liong di Kerawang Oh, latihan liong juga Oke, siap Nah, belajar di sana Akhirnya Apa yang saya dapet di Belajar di sana Saya terapin Anak-anak yang di Jakarta Teman-teman yang di Jakarta Saya terapin Akhirnya Li liong lah Apa segala macam Terkumpulan anak-anak Sampai sekarang Akhirnya kita member Kurang lebih ada 27 orang Di Jakarta Oh, oke Berarti kurang lebih Selama 11 tahun Perkembangan Senlung itu Dari 2012 ya 2012 Sampai di 2000 Sekarang 2023 Total sekarang udah 20 berapa? 27 27 orang guys Nah, pertanyaan Yang klasik banget nih Dari teman-teman barong saya Anak-anak lama yang dulu 2012 Masih ada gak di 2023? Ada beberapa Ada beberapa Jadi dari 13 itu Gak semuanya masih ada sampai sekarang? Gak semua Kebanyakan biasa pada ngapain? Udah ada yang kerja Biasa Asik tuh juga Ya Ada yang kerja Ada yang nikah Ada yang Ya Ada yang gak cocok dengan Sistem kita yang baru Oke Oke Jadi memang ada yang beda pendapat Ada yang memang Mereka tuh harus kerja juga guys Jadi Ini mungkin jadi Sebuah PR juga kali ya Buat Dimana dalam satu organisasi kita Yaitu Fobi Federasi Olahraga Barongsai Indonesia Bisa lebih memperhatikan lagi nih Atlet-atlet barongsai Khususnya nanti Gimana sih mereka hidup Bener gak? Setuju gak? Setuju Gimana sih mereka hidup gitu Jadi Kesian gitu Jadi kayak temen-temen kita Yang udah dari dulu berjuang nih Terpaksa harus ninggalin Padahal dia punya passion gitu Disitu kan Terpaksa harus ninggalin Karena Gak bisa makan Gak bisa kerja Gak bisa Gak bisa makan Kalau gak punya duit ya Anak bini mau makan apa ya Bener gak? Sedangkan nih Tim nekis selam sekali Kalau dia nekis tiap hari sih hidup kita Betul Ini harapan kita juga nih guys Salah satu Saya juga kan punya tim Dan ini juga tim Niki Sendung nih sahabat kita juga nih Kita mungkin berharap ya Dimana Barong saya ini Bisa menjadi Bukan cuman sekedar kebudayaan kali ya Bukan cuman sekedar kebudayaan Dan bukan cuman sekedar Hiburan semata Tapi barong saya ini Bisa lebih fokus ke Olahraga Dan dimana olahraga itu Yang sudah diresmikan di Indonesia Harusnya bisa menghidupi para atletnya Bener ya? Bener Kurang lebih setuju ya Kurang lebih ya Oke mungkin itu masukannya ya guys Kebetulan Saya ngomong Sama temen di organisasi ini Tujuannya supaya Suara dari temen-temen Tim barong saya yang ada Kita temui saat ini Bisa tersampaikan ya Betul Nah pas banget kebetulan Bin Presse saya juga Jadi Jadi Saya siap menyampaikan Ke temen-temen organisasi Supaya ini bisa tersampaikan Jadi Kasarnya supaya Anak-anak barong saya ini Gak cuman hidup Di masa Imlek aja Bener gak? Jadi Betul Bisa tetap survive Walaupun jauh dari Imlek Dari event-event moment Imlek lah Ibaratnya Betul Kita tetap masih bisa survive Temen-temen Diperhatikan Khususnya temen-temen organisasi ya Supaya kita semua Gak cuman tim-tim besar saja Yang bisa diperhatikan Tapi tim-tim Temen-temennya Yang sudah merintis juga Yang belum Kami tahu semua Itu bisa juga Dapat kesempatan Untuk bisa Hidup di dunia barong saya ini Oke Pertanyaan yang paling menarik Yang gue pengen tahu banget nih Saat ini Senung itu lebih fokus kemana nih Kan barong saya kita ada banyak ya Ada Barong saya selatan Utara Lyong Atau Ada apa lagi nih Selain itu Rampak tambur gitu Nah Niki sendiri Ngarahin temen-temen Selung itu Itu lebih Fokusnya mainnya kemana nih Barong saya selatan Lyong Nampak tambur Atau Peking saya ya Barong saya utara Barong saya selatan Sama Lyong sih gitu Barong saya selatan Lebih ke tradisional Lebih ke tradisional Sampai saat ini Lebih fokus ke situ Lebih fokus ke tradisional Oke Kalau dibilang Barong saya selatan Dengan Lyong Niki lebih prefer Barong saya selatan Barong saya selatan Berarti tradisional ya Kenapa tuh Karena emang Dari awal kita Seneng Ketertarikan saya Di dunia Perbarong saya Tertarik di Barong saya Pertamanya Jadi emang Selalu Terkutin Dan ikutin perkembangan Yang kayak gimana Barong saya sekarang Oh kayak gini Kita ikutin terus Jadi emang Lebih tertarik ke Nah kalau misalkan Lyong nih Terserang Agak sulit Buat kita kembangin Karena Mereka ini Satu orang Gak bisa hadir latihan Ini satu tim Lyong gak bisa latihan Karena mereka sembilan Paham Nah mereka Kalau misalkan Bukan informasi Bukan informasi Kalau mereka gak ada Posisinya Yang saat latihan Jadi Udah berantakan Berantakan Berartanya mereka Ngapalin set Masih satu orang latihan Buat ngapalin set Masih bisa Diganti bundetnya yang lain dulu Atau pemain ekor yang lain dulu Pemen kepala diganti yang lain dulu Di mix dulu Untuk latihan sementara Masih bisa Kalau Lyong gak bisa Kalau Lyong gak bisa Gak bisa Oke mungkin Saya mau kasih sedikit Masukan buat teman-teman Ngerti apa enggak Nah jadi gini loh Kenapa Niki bilang Lebih tertarik Di barongsai selatan Dan tradisional ya Tradisional Itu It means Barongsai Lantai guys Lebih Ke Main alat peraga ya Bener ya Main alat peraga Di lantai Kalaupun ada alat peraga Yang dinaikin Itu paling cuma sebatas Bangku dan meja Dan sepotongan Rel tonggak Jadi gak banyak Nah mungkin Yang saya tangkep Kalau misalkan Di Lyong Kalau ada teman Yang gak dateng Itu Buat nyesuai ini Lebih susah ya Lebih susah Lebih susah Tapi kalau di barongsai Lantai dan tradisional Itu kalau ada satu teman Yang gak dateng Misalkan cuman Pemain gembreng Itu digantiinnya lebih mudah ya Lebih mudah Kurang lebih seperti itu guys Jadi kalaupun Apa sih namanya Krusial nih Misalkan si pemain barongsainya Yang dateng Atau Gak dateng Atau Pemain depan atau belakang Jadi mungkin Lebih sedikit Gampang lah Di atasinnya gitu ya Mas bisa di atasin lah Oke Nah sekarang gini nih Niki sebagai Salah satu tim Barongsai di Indonesia Khususnya di Jakarta Harapannya apa sih Buat barongsai ini Lebih berharap apa sih Gak apa-apa Kita boleh bermimpi guys Kita boleh bermimpi Setinggi-tingginya Gak apa-apa Pemain sih Lebih diakuin aja ya Barongsai di Indonesia Lebih diakuin ya Iya Jadi Di masyarakat gitu ya Jadi Terutama sih Fasilitas Mendukung-ndukung barongsai ini Oh saya tau Boleh saya wakilin gak Boleh Saya wakilin ya Barongsai Butuh tempat latihan guys Kenapa saya bilang Butuh tempat latihan Barongsai itu Sedikit spesial Untuk latihan Kenapa Kalau sembarang Pilih tempat latihan Gunjrang-gunjreng Dilemparin popok Sama tetangga Bener gak Dilemparin popok guys Jadi Mungkin lebih ke Tempat latihan Terus pengakuan masyarakat Bahwa barongsai ini Juga gak dimainin Cuma sama satu etnis ya Betul Gak cuman sama satu etnis Dan barongsai ini Boleh saya bilang Udah mulai jadi Milik Indonesia juga Jadi temen-temen Gak usah ragu nih ya Jadi misalkan Temen-temen gak usah ragu Kalau misalkan Seneng barongsai Jangan khawatir Dan jangan minder Barongsai bukan Cuman punya satu etnis Tapi Punya Indonesia Jadi temen-temen semua Boleh main Boleh main Jadi silahkan sesuaikan Dengan domisili kalian Misalkan contoh Niki di Jakarta Timur ya Jakarta Timur Saya juga di Jakarta Timur Tapi Lebih dekat kemana Kalau lebih dekat ke Niki Jakarta Timur Khususnya dimana nih Jatin negara Jatin negara Kalau lebih dekat ke Jatin negara Silahkan nanti gabung Ke Niki ya Punya Instagram Ada Instagram Facebook ya Coba ya Nanti Kirim logonya ke gue ya Oke Nanti disini ya Terada nih Pokoknya ini Instagram Sama Facebook Sendung ya Iya betul Ada Youtube juga Youtube juga ada Follow dan subscribe Jangan lupa Jangan cuman kita doang Tapi Disubscribe juga Tapi jangan salah Gue gak kepedean Kita juga masih butuh subscribe Belum tembus guys Jadi mohon ya Bagi kalian yang belum Like dan subscribe Silahkan subscribe dulu Di channel Tienung Baru Sedak Jakarta Dan temen kita Di channel Sendung Indonesia Sendung Indonesia Khususnya itu Lebih ke Sendung Yang Jakarta Yang timnya Niki ya Betul Oke mungkin Pembicaraan kita Di segmen kali ini Sampai disini dulu Mungkin ada gak Harapan Niki ini Berharap Misalkan Niki Mau fokus jadi Juara tradisional Atau juara Lyong Dan tahapan apa yang Niki pengen Gapai sampai saat ini Misalkan Juara kejurda Juara kejurnas Atau mau tahap Internasional Kalau angan-angan sih Internasional pengen ya Angan-angan ya Iya Angan-angan sih ada Gak apa-apa guys Itu impian Kita semua berawal dari impian Cuman kita coba Kita coba Dari tahap Bawah dulu Coba kita Untuk Yang terdekat Terus saat ini Kejurda ya Kejurda Coba kita Ajar di Kejurda dulu Boleh ya Oke Jadi gini guys Di bulan Desember Kita saat ini Teg di bulan Desember Awal Desember Dan kemungkinan Di pertengahan Desember Sekitaran 15, 16, 17 Desember 2023 Itu akan ada Event yang namanya Kejurda Di Jakarta Doain Semoga itu Lancar Dan teman-teman juga Nanti bisa lihat Eventnya seperti apa Dan Niki udah pasti ikut ya Ikut Niki udah pasti ikut Tim Senlung Jakarta Dan siap ya Itu mungkin akan bertanding Dengan tim di luar Jakarta Juga kemungkinan Siap ya Dukung terus guys Ini Niki Senlung Jakarta Jadi kalau misalkan Ada Senlung di daerah lain Itu Niki bukan? Bukan Belum Belum ya Belum ya Kita kan bermimpi gitu Tim kita besar nih Dimana-mana Udah nacepin kaki sih Di Bogor Di Bekasi Bogor Bekasi Oke siap Saat ini belum Tapi udah nancepin kaki Tuh gimana tuh caranya Modelnya Bayangin sendiri Oke Nick Thank you banget Untuk saat ini Dan semoga Doa dari saya Semoga Senlung juga bisa Lebih berkembang Dan hubungan kita juga nih Saling Baik ya Antar tim Kalau misalkan ada sesuatu Saya pasti bantu Sampaikan ke Organisasi juga Supaya Apa sih namanya Kata-kata Impian Ucapan dari temen-temen Tim yang selama ini Belum eksis Bisa tersampaikan Karena memang ini Tujuannya guys Sebetulnya saya mau Mulai di channel Fobi Jakarta Cuman Saya masih belum dapet Approval Tapi karena saya Punya inisiatif Supaya temen-temen Cepet deh Bisa Terexpose gitu Jadi di Jakarta tuh Saya pengen tau Ada berapa sih Berapa banyak sih Gitu kan tim Barong saya di Jakarta Saya mulai dari channel Saya sendiri deh Gitu Jadi tujuannya itu Nick Sebenernya Jadi temen-temen nih Yang dari kemarin Jadi jangan cuman eksis Di tim-tim besar aja Temen-temen yang lain Juga mesti eksis nih Jadi keliatan Dimulai dari mana Dari channel ini Tapi gak menutup kemungkinan Dan saya juga akan buka Di channel Fobi DKI nya Gitu Doain aja Supaya semuanya lancar Jadi temen-temen Bisa eksis semua Gitu Oke Sampai sini dulu Terima kasih Buat temen-temen Yang udah like dan subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan jangan lupa Akan ada segmen kedua Bersama Nicky ini Di tim Senlung Tapi dengan konsep Kita akan datang Ketempat latihannya Dan kita lihat Latihan Senlung seperti apa Setuju gak? Boleh Boleh ya nanti kita atur waktu ya Siap Gak apa-apa Sebelumnya sorry Saya udah banyak Udah banyak janji Buat dateng Cuman Tau-tau Saya juga cedera Pada saat itu kan Padahal udah mau mulai Pada saat Saya udah selesai Prapon waktu itu ya Cuman ada hal cedera Mungkin kalian juga udah tau Di video saya yang ini Saya udah jelasin Saya udah jelasin Kenapa saya cedera Tapi Sekarang saya udah mulai pulih Puji syukur udah mulai pulih Dan saya mau mulai nih Grilia ke temen-temen Dari tim Barong saya Doain aja Oke Nick Thank you banget Untuk waktunya Semoga Senlung sukses Lebih berkembang lagi Dan Maju jadi juara Siap Oke Sampai jumpa di video selanjutnya